Jelang Hari Anak Nasional Pemirsa Kepolisian Temanggung, Jawa Tengah membagikan helm kepada sejumlah anak yang berboncengan motor dengan orang tuanya. Sementara di Jakarta, sejumlah pelajar taman kanak-kanak menyambut Hari Anak dengan belajar bercocok tanam hidroponik. Bertempat di seputaran jam Temanggung, Jawa Tengah, polisi melakukan operasi patuh jaya 2024. Demi menumbuhkan tertib berlalu lintas sejak dini, kepolisian Temanggung, Jawa Tengah membagikan helm kepada sejumlah anak. Namun bagi anak yang sudah menggunakan helm, diberikan tanda terima kasih atau souvenir berupa boneka. Awalnya anak-anak mengira terjaring razia operasi patuh, namun seketika menjadi ceria saat menerima helm gratis dari petugas kepolisian. Bagi orang tua, kegiatan ini diakini bisa menemukan minat anak untuk menjadi polisi lalu lintas dan tertib di jalan. Selama pelaksanaan operasi patuh semuanya, kiranya apa Pak? Kiranya operasi. Terus tanggapannya gimana tadi dikasih apa Pak? Dikasih dengan helm dari selamatan. Putranya tadi gak pakai helm ya? Ya, umur 8. Oke, tanggapannya soal kegiatan simpatik ini gimana Pak? Alhamdulillah, semoga lebih baik-baik. Selama pelaksanaan operasi patuh, sejumlah toko punak kawan juga dihadirkan. Jatuhnya operasi patuh. Tahun ini kita lebih memasangkan kegiatan yang urbanis, edukatif, dan persuasif. Memperingati Hari Anak Nasional, sejumlah siswa taman kanak-kanak mengunjungi lokasi taman hidroponik di kawasan durian Sabit, Jakarta Timur. Para siswa diajarkan cara bertanam di lahan yang terbatas, namun dengan hasil yang maksimal. Sejumlah anak sangat antusias, bahkan ada yang bercita-cita menjadi urban farming atau petani kota. Selain mengikuti cara bertani di lahan yang terbatas, para siswa taman kanak-kanak juga mengikuti kegiatan seni. Dari Jakarta dan Temanggung, laporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!